Jalan penghubung Kabupaten Banjarnegara dan Wonosono yang baru dibuka Kamis kemarin kembali ditutup. Hujan ras yang mengguyur membuat lempengan baja di jalur evakuasi alat berat ini terhempas. Setelah sempat dibuka Pasca Longsor, jalan penghubung Banjarnegara Wonosobo kembali ditutup. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Banjarnegara sepanjang hari Kamis kemarin membuat 12 lempengan baja di sini terhempas. Lempengan baja berukuran 4 meter x 2,5 meter ini digunakan sebagai akses alat berat mencapai titik evakuasi. Mulai setengah satu, saya sudah tinjau lapangan termasuk jalan jembatan yang sudah kita benai, kita betulkan. Ternyata pelat besinya juga semuanya terbawa tinggal dua yang tersisa. Nah ini kan merupakan sempat menghambat proses juga karena yang jalan seharusnya sudah kita normalisasi, sudah kita maksimalkan namun hari ini kita benai kembali. Untuk mempercepat lalu lintas alat berat memasuki area evakuasi, Jumat pagi dibuat gorong-gorong berdiameter 3 meter dengan panjang 8 meter. Jadi nanti teknisnya ya kita gali, sebelumnya gorong-gorong baja itu kita rakit dulu, sudah selesai, lapangannya kita gali, kemudian gorong-gorongnya kita angkat, kita tempatkan pada posisinya. Tim gabungan dari Bina Marga dan TNI menargetkan penyelesaian pembangunan jembatan secepat mungkin, jika cuaca memungkinkan. Sementara itu tim SAR terus memaksimalkan upaya evakuasi. Tanggap darurat diperpanjang menjadi 14 hari. Hingga Jumat siang jumlah korban yang ditemukan 89 orang. Indri Alita, Yohanes Januadi, melaporkan untuk NET.